Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Mantan Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo Sabtu malam digiring ke Mako Brimob. Informasi ini tentu membuat publik masih bertanya-tanya terkait apa peran Sambo dalam kasus kematian Brigadir J tersebut hingga harus dibawa ke Mako Brimob. Menanggapi hal itu Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan, Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran etik terkait toasnya Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Salah satu pelanggaran etik yang diduga dilakukan Verdi Sambo adalah mengambil rekaman video CCTV pembunuhan Brigadir J. Pengambilan CCTV ini merupakan salah satu pelanggaran prosedur olah tempat kejadian perkara, yang diduga dilakukan Irjen Verdi Sambo. Deddy mengatakan, Verdi Sambo sebelumnya telah diperiksa inspektorat khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Menurutnya, sebelumnya Irsus Polri telah memeriksa 10 saksi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Sambo. Adapun Verdi Sambo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Dia dimutasi sebagai perwira tinggi, pati, pelayanan markas, Yanma, Polri. Sebelum resmi dicopot, Sambo lebih dulu dinonaktifkan sejak Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Dalam kasus ini, polisi juga telah menetapkan Baradae atau Richard Eliezer sebagai tersangka pada Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Irjen Deddy menegaskan, Irjen Verdi Sambo tidak ditahan dan tidak berstatus tersangka. Sebab pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo oleh Irsus merupakan pemeriksaan pelanggaran kode etik, bukan pidana. Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus yang terhadap perbuatan Irjen KF yang didukang melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir C. Urem Penyelid Sambo oleh Irjen Uriksus ini pengawasan pemeriksaan berperiksaan dari irsky saksi asing mati dan sollen wali-pemeriksaan kejutan luas itu sudah menentang beberapa tugas antara. flying kode etik, cansbo dicks. melakukan pelanggaran yang terkait penyakit masalah ketidak profesional di dalam pola TKP Oleh paranya pada malam hari ini yang disambutan langsung ditempatkan di tempat khusus